Intro Oke teman-teman kembali lagi di major video Wibibowo Dan kali ini kita akan melanjutkan series minecraft gun live episode ke keberapa sekarang 17 sekarang oke kita lihat perkembangannya si Travis dan Wibib Junior ya kemarin kan ada teman-teman yang komen itu Wibib Junior sama Eveline dipisah sama Travis sama Dorla ini udah aku pisah ya tempatnya ini jadi aku taruh disini Dorla dan Travis disini nah ini Loh Dorlanya mana nah dan ini dia udah menikah dengan Dorla cepet ini si Travis dengan si Dorla ya langsung menikah dia udah Udah married to Dorla dan kita lihat Wibib Junior Kita lihat Wibib Junior dan Eveline apakah sudah ada perkembangan Wow sudah married to Eveline oke dan Dorla nya tapi mana ya Jadi banyak kan teman-teman yang komen ini di YouTube di videoku yang kemarin itu banyak yang komen itu Travis itu Dorla jangan sama Travis atau Dorla jangan sama Travis soalnya Travis mukanya jelek Terus apa namanya si Travis gantiin bajunya aja jelek dia gitu jadi gimana mau gimana lagi ya karena Dorla tuh memang udah terlanjur suka sama si Travis ya jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa Nah ini dia si Travis Dia kan jadi gini cinta itu nggak memandang wajah ya jadi karena udah terlanjur suka Dorla sama si Travis ini yaudah mau gimana lagi Tuh sama kan kerjaannya sama si Dorla ini nyemplung-nyemplung air jadi dia nih udah udah cocok banget sama Dorla tuh lihat tuh kerjaannya sama kayak Dorla nih nyemplung-nyemplung di air kayak gini Jangan-jangan si Dorla juga nyemplung nih Di air oke sekarang di episode kali ini kita akan membuat pesta pernikahan sesuai dengan request kalian kita akan membuat pesta pernikahan si Dorla dan si Travis ya Nanti kita akan bikin dulu kita cari lokasinya ya aku udah nemuin lokasinya pokoknya deket di deket air-air pantai-pantai ya biar lebih keren lagi kita akan membangun pesta pernikahan di sana oke Sekarang kita akan mulai membangun pesta pernikahan Dorla dan Wibi Junior ini lokasinya di deket nether portalku yang dulu tuh nether portalnya sama di lokasinya di belakang rumahku yang lama itu Lokasinya tuh di belakang rumahku yang lama nah disini kita buat akan membangun pesta pernikahan buat Dorla dan Wibi Junior dan ini aku udah membawa persediaan disini ya Persediaan aku ngambil dari storage roomnya Wibi Junior sama storage roomku yang ada di bawah bukit itu Dan sama aku ada tambah-tambahin nanti mungkin kita cari bunga ya disana ya itu kan banyak bunga disini Nah ini deket lokasinya tuh deket ini juga nih apa namanya yang aku pertama kali lawan Grim Reaper itu yang pertama kali episode berapa itu aku lawan Grim Reaper itu kan Banyak banget tuh bunga-bunganya itu nah disitu kita nanti cari bunga-bunganya sana Oke langsung aja kita membangunnya Terima kasih telah menonton! Wow kayaknya miring ini Ini posisinya kayaknya miring kita agak tambahin disana ya biar agak luas buat begininya resepsi pernikahan ya Oke kita bikin langsung Oke sekarang kita akan buat panggungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita akan membuat hiasannya di atas panggung hiasan lope lope Kita harus lepas lurus Oh berarti disini Oke kita akan membuatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku lihat Kembalik banyak pintu leuk Oleh Terima kasih telah tanda Oke kami buang hahaha bunga-bunga dan hiasan-hiasan di sebelah sini oke sekarang kita akan membuat kursi buat undangannya ya kursi buat para tamu kita akan buat musik oke teman-teman sekarang kita memerlukan apa nih bunga kita ambil bunga ya dulu ya disini di kebun bunga disini buat hiasan buat mempercantik mempercantik gini ambilnya bunganya yang ini yang besar itu nah yang kayak gini-gini sama mawar 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 berduri nah ini dia kalau kalian masih ingat kalau kalian masih ingat episode pertama kali aku lawan grim reaper disini lokasinya ini lokasinya ini aku melawan grim reaper pertama diajar sama grim reaper ini nah ini dia lokasi pertama kali aku melawan grim reaper ini masih ada obsidian ya oke teman-teman kita akan membikin kita akan membikin hiasan lampu ini cahaya biar ada keren-keren ya aku pakai glowstone dan disisi yang satunya ini oke kita bikin disini oke mantap mantap oke 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 sekarang kita akan bikin karpetnya karpet pink sudah sekarang karpet yang putih oke kita pasang di atas panggungnya ya ini kita disini udah mantap nah ini nanti buat Wibi Junior dan Dorla oke sudah kayaknya udah segini aja kita segini aja udah cukup ya gak usah ya sebenarnya masih bisa divariasiin sih tapi ya gini aja lah udah cukup sekarang kita akan menunggu besok dan sekarang tugasnya buat kita panggil penduduk desa buat kesini biar besok bakal rame biar besok bakal rame dan meriah pestanya oke kita nanti undang semua penduduk desa oke 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 teman-teman kita sudah di hari pernikahannya Wibi Junior bersama Evelyn dan Dorla bersama Travis disini meriah banyak ada tamu undangan disini villager-villager dan tentunya ada keluarga ku ya keluarga besarku ada sana ada cari toti miciko dan di atas panggung sini ada Dorla Travis Bibi Junior dan Evelyn dan tentunya ada kue pernikahan disini kita semua berkumpul disini oh ya ini toti sama miciko gak bawa anak-anaknya ya di rumah anak-anaknya eh di rumah apalagi keliling-keliling ya tadi ya Pauline dan Glenn ini anak kecil banyak lagi anak kecil kalau diajak ke kondangan kan kemana-mana dia lari-lari gak bisa diom oke kita mulai saja ini pesta cuma gak ada kembang apinya ya disini ya oh ya soalnya kan juga siang-siang jadi gak bagus pakai kembang api oke kayaknya kita akan aku mau foto dulu nih sama mempelai para mempelai disini kita foto-foto disini foto keluarga kita sudah berkumpul disini keluarga besar keluarga besar sudah kumpul tapi anak-anaknya miciko sama toti gak ada disini ya kita ini aku bersama semuanya anak-anakku sekarang sudah punya pasangan nih mereka sudah menikah semua dan toti anak yang ketiga sudah punya dua anak dan Wibi Junior sudah menikah dengan Evelyn dan Dorla juga sudah menikah dengan Travis jadi sudah lengkap ya ini jadi mungkin ada kalian ini ini ya komen bang anak-anaknya diajak ke desa baru aja oke kita akan ajak semua keluarga ku ini akan ke desa yang baru ya kita akan disana aja soalnya soalnya ini ya apa namanya baru tak tinggal sebentar aja di desa yang baru malah udah banyak sekali yang terjadi disini gitu sampai aku nyariin jodoh si Wibi Junior dan Dorla gitu banyak sekali ini ya yang sudah terjadi di desa ini setelah aku tinggal gitu jadi di episode selanjutnya bakal aku bakal ngajak mereka untuk kehidupan yang baru di desa yang baru di rumah aku yang baru itu ya jadi sesuai dengan permintaan kalian ini oke kalau gitu sekian aja buat video kali ini semoga kalian suka dengan videoku yang satu ini dan kalau kalian setuju aku bawa semua keluarga aku ini ke desa yang baru like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ke teman-temanmu oke dan sampai jumpa di minecraft come alive episode berikutnya bye bye